Intro Warga di tiga raksa Kabupaten Tangerang digegarkan dengan temuan potongan tubuh berupa kaki di Sungai Cimanjari pada Sabtu 18 Maret. Diduga potongan tubuh tersebut merupakan bagian dari korban mutilasi yang ditemukan di dalam koper di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Rabu 15 Maret lalu. Dilansi Tribun News Bogor, temuan tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana dalam keterangannya pada Minggu 19 Maret. Desi mengungkapkan potongan kaki tersebut ditemukan warga dalam kondisi mengambang di aliran sungai segera pukul 12 siang. Warga sempat merasa tak curiga dengan temuan yang tersangkut kayu di tengah sungai tersebut. Kemudian pada sore hari, saksi mata bersama rekan-rekania melihat objek lebih dekat. Setelah menyedari temuan ini, warga langsung melaporkannya ke Ketua RT setempat. Ketua RT pun meneruskan laporan ke pihak kepolisian. Timi nafis dari Polres Tangerang kemudian bekerjasama dengan Polsek Tenjo melakukan evakuasi bagian tubuh tersebut. Potongan tubuh itu kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramajate untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun korban mutilasi adalah seorang pria berinisial R berusia 43 tahun. Mayatnya ditemukan di dalam sebuah kopar berwarna merah dalam kondisi tanpa kepala dan kaki. Polisi pun telah menangkap pelaku pembunuhan berinisial DA berusia 33 tahun yang sebelumnya kabur ke Yogyakarta. Pembunuhan ini dipicu cinta sesama jenis dan juga ekonomi.